Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Berita Pacitan. Sebuah menara pantau di pantai Soge Pacitan hancur akibat abrasi sungai. Tak hanya itu, ribuan cemara udang sebagai pemecah gelombang juga hanyo terbawa banjir. Beginilah detik-detik hancurnya menara lifeguard pantai Soge Desa Sido Mulyo kecamatan Ngadi Rojo yang ambruk akibat abrasi. Warga merekam ambruknya menara dan toilet menggunakan kamera ponsel. Bangunan yang berada di pinggir pantai itu ambruk lantaran aliran sungai berbelok arah. Tak hanya itu, ribuan tanaman cemara juga hilang di terjang aliran sungai. Kejadian itu terjadi hari Senin sekitar pukul 9 siang. Berbeloknya aliran sungai itu terjadi sejak bulan Oktober kemarin. Warah sungai tertutup pasir sehingga arah air berbelok. Kondisi tersebut membuat warga yang bermukim di area pantai Waswas. Lantaran abrasi semakin mendekati pemukiman dan jalan jalur lintas selatan. Yang di suar dekat berdakang itu sebenarnya kalau misalnya di pajar masih ada. Bahkan sananya itu belum ada tertutup masalah diarekat ke malaman aja. Itu belum tertutup masih terus saja ke sini air. Tergi air di sini besar, di sini besar, akhirnya kan pukul air. Jadi kan terjadi seperti ini kayak kemarin itu. Itu cuma berapa jam. Tidak ada jam-jaman begini kemarin. Begitu waktu air besar kan langsung peluntun terus. Akhirnya kan itu. Sors. Untuk menara Panto, waktu itu dikisar sekitar jam 9 kurang lebih, itu tasirnya kan turun. Bahasa sininya namanya ngoros. Lama-kelamaan itu apa namanya itu retak dan itu akhirnya jatuh ke bawah. Beserta apa namanya itu bangunan sekitar dua petak mas. Yang rusak ya itu, apa itu kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi beserta sepitengnya habis. Sama ya pos Panto, pos Panto PRB. Pengunjung wisata pun berkurang drastis. Lantaran spot foto kamera kini hilang. Pengelola pantai pun berusaha mengevakuasi barang berharga yang ada di loket masuk. Trinoto melaporkan. Tentara logo menungguisnya. Terima kasih.